Kasar itu bukan dakwah, keras itu beda dengan kasar. Kasar itu bukan dakwah, keras itu beda dengan kasar. Apa itu kasar? Fazzun, kalau dalam Al-Quran. Dengan rahmat Allah kamu bisa berlaku baik kepada mereka. Kalau engkau kasar, mereka akan kabur dari sekitarmu. Jadi kasar itu tidak ada tempatnya dalam dakwah. Apa salah satu penanda kasar itu, kalau kata Imam Fairuz Abadi, khusyunatul kalam. Kata. Kata. Yang khusyunah itu, ya itu tadi kasar itu. Ada umpatan, ada hujatan, ada hinaan, itu bukan dakwah itu. Jadi lembut, keras, tegas, dalam tiga ruang itulah dakwah. Kasar bukan dakwah. Dan, sederhana-sederhana sekalian, Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan kasar dalam dakwah itu tidak pernah. Tidak pernah. Kita baca saja, mau di Mekah, mau di Madinah, selalu mengutamakan kelembutan ketika perang itu keras. Tapi tidak kasar. Perang, ini perang nih, keras. Maka di dalam Al-Quran pun ketika bicara ayat-ayat perang itu keras nadanya. Keras, tapi tidak kasar. Waqautilu alladzina yuqautilunakum. Dan perangilah orang yang memerangi kalian. Makan keras itu. Tapi tidak kasar. Jadi, kekasaran itu bukan bagian dari dakwah. Kelembutan, keras, ya. Kalau selama anda bisa tegas dalam kelembutan, gunakan itu. Sebagaimana Rasul SAW lebih sering menggunakan itu di dalam dakwahnya. Ada masa-masa tertentu ketika perang. Ketika menghadapi musuh yang sangat nyata. Sangat nyata. Itu keras memang. Keras. Ada ketegasan. Lebih nyata lagi. Ketegasnya. Tapi tidak kasar. Coba. Misalnya. Waqtuluhum haithaqiftumuhum. Waqtuluhum waktuluhum. Maka. Bahasa kita tangkap mereka. Lalu. Lawan mereka. Bunuh mereka. Karena mereka membunuhmu. Itu di perang. Keras. Tapi tidak kasar. Kenapa? Karena. Banyak sekali. Di dalam ayat-ayat itu selalu dikaitkan dengan sikap dari mereka. Dibalas setimpal. Itu ketegasan. Tetapi. Ini perang nih. Kalau musuh. Ini perang ya. Bukan keadaan kita berbangsa, bernegara biasa-biasa nih. Aman dan. Ini perang. Wa'in janahu li salmi fajnah laha. Wa tawakkal ala Allah. Kalau mereka yang memusuhimu itu kemudian mau berdamai. Ini musuh yang nyata nih. Fajnah laha. Terimalah itu. Terima perdamaian itu. Wa tawakkal ala Allah. Seperti itu dakwah ya. Jadi jangan sekali-sekali kita berdakwah tapi menggunakan kekasaran. Ingat. Dakwah itu adalah kita minjam kursinya Rasul. Yang saya sering sampaikan. Yang namanya dai itu dia minjam kursinya Nabi nih. Karena Nabi sudah gak ada yang meneruskan. Itu adalah para ustad, para tuan guru, para ulama. Jadi kursi ini kursinya Rasul dalam tanda kutip. Ini meneruskan. Dan Nabi itu gak pernah. Termasuk juga khutbah. Tadi tuan guru, dokter Selimul Jihad. Itu mimbarnya Nabi dalam tanda kutip ya. Ketika Nabi sudah tidak ada, kita lah yang meneruskan berkhutbah. Jadi kita sedang minjam mimbarnya Nabi. Sudah sedang minjam kursinya Nabi. Mari kita jaga betul. Terima kasih telah menonton.